Yuk kita mengenal Bandara Ewer! Bandara di Kabupaten Asmat yang baru saja diresmikan nih sama Pak Jokowi pada Kamis 6 Juli 2023. Kalian tahu nggak sih, kalau ternyata Bandara Ewer pertama kali dibangun oleh Keuskupan Merauke pada 1965 yang semula hanya memiliki panjang 400 meter. Pada saat itu, landasannya masih berupa tanah yang dilapisi papan kayu. Kemudian, landasan pacu diganti menggunakan tikar baja pada 1970-an sampai 1980-an. Nah, kabar yang mengembirakan, Pemkap Asmat melakukan pengembangan Bandara Ewer pada 2014-2018. Apa saja? Mulai dari rekonstruksi landasan, konstruksi apron, sampai pembangunan gedung terminal. Setahun kemudian, akses juga dibuat lebih mudah dan fasilitas yang lebih lengkap. Bandara Ewer pun dipercantik dengan sentuhan nuansa budaya Asmat lho. Kini, Bandara Ewer memiliki panjang landasan pacu 1,6 km dengan lebar 30 meter. Dengan spesifikasi itu, bisa dilalui pesawat ATR 72600 untuk pendumpang maupun kargo. Jokowi berharap, dengan hadirnya Bandara Ewer, mobilitas masyarakat Asmat bisa lebih mudah. Tadi saya mendapatkan laporan bahwa sekarang, setiap minggu, dari Timika, telah ada dua kali penerbangan. Dari Kamur, seminggu sudah ada empat kali penerbangan. Dan dari Merauke, seminggu sudah ada empat kali penerbangan. Ini akan membuka wisata Asmat akan semakin meningkat. Wah, selamat ya warga Asmat dan sekitarnya.